Pemirsa hujan teras disertai angin kencang merusak sejumlah surat suara pemilihan wali kota Cimahi di gudang logistik KPU. Air hujan masuk melalui celah ventilasi gudang sehingga membasahi logistik Pilkada Serentak 2024 dan 194 surat suara rusak. Dalam pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kawal Pilkada hari ini, saya Rosa Lenciudan, kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada, kami sampaikan Anda tentukan. Inilah video amatir yang memperlihatkan hujan deras disertai angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang dan sejumlah bangunan rusak di Cimahi Jawa Barat. Selain itu, akibat hujan deras ini, surat suara yang berada di gudang logistik KPU kota Cimahi pun ikut rusak. Hasil inventarisasi sementara, dampak air hujan membasahi 194 surat suara Pilwalkot Kota Cimahi. Sementara, surat suara Pilgub Jabar dipastikan kering tidak terkena air hujan. Ketua KPU Kota Cimahi, Anzar Isal Afriandi mengatakan tidak ada kebocoran di gudang logistik KPU. Namun, karena hujan disertai angin kencang, air hujan akhirnya masuk melalui ventilasi dan mengenai surat suara dan barang logistik lainnya. Suara-suaranya jadi, saya kertas kebanjur air gitu kan, jadi maksudnya ada rentan sobek lah gitu gitu, tapi ini kan sedang-sedang.